Halo, hari ini saya mau berbagi pengalaman tentang pengurusan roya, penghapusan hak tanggungan. Jadi setelah kredit kepemilikan rumah kita lunas dari bank, bank akan memberikan dokumen. Kira-kira ada 10 jenis dokumen. Nah, yang perlu dibawa itu adalah satu surat sertifikat hak atas tanah. Yang kedua, sertifikat hak tanggungan. Jadi ada dua sertifikat yang dibawa. Kemudian fotokopi KTP. Satu lagi, ini ada empat dokumen yang tadi saya kasih. Satu lagi adalah surat pengantar dari bank untuk pengurusan roya ini. Nah, jangan lupa bawa matre 10 ribu. Karena nanti di dalam akan dikasih map, disuruh isi surat pernyataan, kita menyerahkan empat dokumen itu. Empat dokumen itu, surat pernyataan di bawahnya pakai matre. Kalau nggak bawa matre, ya di sini ada juga sih di dekat warung makan, itu jualan matre juga. Kemudian untuk roya, penghapusan hak tanggungan. Artinya namanya dirubah dari bank ke nama kita. Nanti kita lihat di dalam, suasananya tadi lumayan cepat. Saya datang jam 8 pagi. Di sana jam 8.30 ada ritual untuk berdoa bersama. Baik karyawan dan pengunjung berdoa untuk memulai hari untuk bekerja. Oke, ketika datang di BPN Tangerang Selatan, ini letaknya dekat pasar modern BSD ya. Bisa dilihat di peta. Ini ketika datang kita akan ditanyakan, ditanyakan mau mengurus apa? Bilang saja mengurus roya, penghapusan hak tanggungan. Nanti dikasih nomor antrean dan nggak berapa lama, 10-20 menit, itu nanti dipanggil. Kemudian akan ditanyakan apakah sudah memiliki map, apakah sudah foto COVID-KTP, apakah bawa matre, 10 ribu. Karena nanti kita akan diberi map, diloket, map biru. Jadi berkas yang kita bawa itu harus kita mengisi surat pernyataan. Kalau kita sendiri yang mengurus, itu ada surat pernyataan. Kalau diwakilkan, itu nanti minta formulir atas nama ya, formulir perwakilan. Kemudian jika pengurusan roya ini diwakilkan kepada orang lain, orang lain itu harus mengisi form yang harus diisi, form perwakilan. Juga harus ada matre, formatnya dari BPN Tangerang Selatan sini. Jadi baik perwakilan maupun Anda sendiri, atas nama Anda sendiri, juga harus mengisi form di sini, diambil formnya, formatnya dari sini, diisi tanda tangan matre. Kalau kita sudah melampirkan 4 dokumen tadi. Kalau saya mengurus sendiri, tadi 4 dokumen tadi. Nanti diisi, kemudian dikasih matre, tanda tangan. Kemudian setelah diisi, mapnya dikembalikan ke loket. Kemudian kita disuruh menunggu lagi untuk pembayaran. Nah, untuk pembayarannya ini, pengurusan roya itu resmi sebesar 50 ribu rupiah. Nanti dipanggil untuk pembayaran, dikasih form. Formnya seperti ini, nanti ada kode untuk melakukan di mesin edisi. Jadi, yang bawa ATM BCA, ATM Mandiri, ATM apapun, bisa melakukan pembayaran di BPN sini. Jadi, nanti akan dipandu non-cash. Jadi, harus dengan transfer bank. Nanti akan dipandu pembayaran di mesin edisi. Dan keluar struknya dari mesin edisi. Struknya dibawa kembali ke loket. Ke orang yang sama. Kemudian dia akan memberikan surat tanda terima dokumen. Dokumennya sudah diterima oleh BPN. Kita disuruh menunggu 5-7 hari kerja. Tidak termasuk Sabtu Minggu. Jadi, nanti ketanya juga akan di WA. Saya akan kembali lagi ke sini. Mengambil dokumen yang sudah berubah jadi nama saya. Oke, itu saja sharing kali ini. Mengurus Roya di BPN Tangerang Selatan. Sangat mudah, sangat cepat. Dan sekarang gedungnya besar. Saya pernah mengurus Roya juga di sebelum pindah ke sini. Di dekat ITC Carrefour, BSD. Dulu berada di Ruko itu lebih kecil tempatnya. Sekarang ini sudah luas. Loketnya banyak. Dan menunggunya tidak begitu lama ya. Asal Anda datangnya dari pagi-pagi ya. Mereka memulai jam 8. Oke, itu saja sharing kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Bisa membantu yang sedang mengurus Roya. Atau surat-surat lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya. Terima kasih telah menonton.